What's up school fans, welcome back to Time Out! Hari ini, terus tadi panas banget, dan juga kita seharian disana, jadi tadi pas pulang udah lumayan capek, sehingga gue hanya ada waktu untuk research untuk beberapa pertandingan saja, tapi menarik-menarik semua kok pertandingan yang kita akan bahas, yang pertama jelas ada Washington Wizards nih yang mengalahkan Los Angeles Lakers dengan score 116-107 Wizards, wah nge-sweep Lakers guys season ini di regular season dengan rekor 2-0, dan Wizards are so much fun to watch menurut gue, dimana nih chemistry-nya mereka udah ke-build banget, dan juga timnya semakin nge-gel aja, dan itu kenapa mereka berhasil memenangkan 11 dari 13 pertandingan terakhirnya, mereka menurut gue, mereka akan menjadi tim yang sangat mengerikan sekali saat di play internemen nanti, untungnya dia gak di Washington Conference ya, karena season ini Wizards tuh lumayan sukses melawan tim-tim yang top di Washington Conference, kalau gak, wuh bisa first round upset tuh nanti ya, tapi pasti Wizards ini punya kesempatan masih untuk mengejar Charlotte Hornets yang ada di posisi ke-8, karena nih di sisa 10 pertandingan, mereka hanya bedanya 2 pertandingan saja bersama Charlotte Hornets, dan kalau mereka bisa meneruskan momentum ini, gue gak akan kaget sih kalau mereka bisa naik ke posisi ke-8, ataupun juga mungkin ke posisi ke-7, jadi di play internemen hanya butuh menang sekali aja nantinya, dan of course, gila keren banget sih, kalau misalkan Wizards itu bisa ketemu Brooklyn Next di first round, Katie Westbrook jelas itu akan menjadi storylinenya, jadi gue harapkan aja sih, kayaknya itu akan terus sih, kalau Brooklyn akan ketemu Wizards di first round, tapi yang pasti kita akan ngomongin pertandingan hari ini, Wizards look like they are having fun in this game, bener-bener kayak enjoy banget semua pemainnya, terutama untuk Russell Westbrooknya, tapi kalau kalian lihat, Russell Westbrook itu beberapa kali bisa senyum, bisa ketawa, saat sedang melakukan pick and roll, jadi gila banget sih Brody sih, tapi yang pasti, hari ini juga ada dunk yang viralnya, kalian pasti semua udah lihat fotonya, videonya, di mana Rui Hachimura dunk on AD, ouch man, AD kasihan banget, tadi ada fotonya, itu bisa di-download 3 tim images, pas dia lagi jatuh setelah di-download sama Rui Hachimura, dan itu captionnya, wuuuuh, itu savage banget sih menurut gue captionnya, and of course, fotonya pas di-download sama Rui Hachimura pun, waduh, mukanya AD itu gak enak banget sih, kasihan banget, dan memang ini sesuai judul video ini, The Wizards were dunking on the Lakers today, tadi Rui, lalu ada Chandler Hutchinson, lalu ada Daniel Gafford, dan juga ada Ishmid guys, Ishmid yang ngedung main tadi lawan Lakers, gue gak inget kapan Ishmid terakhir ngedung sih, tapi pasti hari ini semua pemainnya Wizards menurut gue kontribusi dengan baik, Bradley Bill top scorer dengan 27 poin, Alex Lance shutting up all the haters dengan 18 poin, terutama tadi di quarter ke-3, Alex Lance, gila sih mainnya, ini Lakers gimana sih, masih gak bisa jaga Alex Lance sih, Alex Lance man, Alex Lance, gila sih bisa 18 poin, and Russell Westbrook triple-double seperti biasa dengan 18 poin, 18 rebound man, gila ya bro, 18 rebound, dan juga 14 asis, dan ini merupakan triple-double yang ke-13 dalam bulan ini, so that is just insane, dan kayaknya Wizards masih ada satu pertanyaan lagi deh, jadi dia punya kesempatan nih, untuk bisa bikin 14 triple-double dalam satu bulan, it's just out of this world, semenurut gue Brody sekarang ini mainnya, dan of course gue sukanya dari Brody juga adalah, dia is on a mission, dia ingin membuktikan bahwa ya, dia bisa membawa untuk Wizards sukses tahun ini, dan serta, dia itu menjadi leader yang bagus banget menurut gue sekarang ini, dia bener-bener kayak lead by example aja, untuk Wizards, dan itu pemain-pemain mudanya ngikutin semua, dan ini adalah Wizards yang gue tunggu-tunggu sebenernya, dari awal season ini, supaya kalau kalian ingetin, atau kalau kalian inget, dan juga kalau kalian ngikutin video gue dari awal, gue memang menjauhkan Wizards untuk masuk ke NBA, jadi gue harap mereka bisa sih, amin, dan juga pastinya Brody ini kayaknya kurang 6 doang nih, kayaknya kurang 6 untuk bisa memencahkan sejarah NBA, untuk memiliki rekor paling banyak untuk triple-double, memencahkan rekornya Big O, alias Oscar Roberts, jadi kita tunggu aja, dan pasti akan lewat sih, gak mungkin gak, karena Brody, dia tahun ini segila banget mainnya, dan kadang kalau kita pindah ke Lakers, ngomongin Lakers sedikit, Lakers, trash, offense, strikes again, hari ini, Lakers ini gak ada realize sih, kalau mereka itu, not a good shooting team, mereka tuh harus berhenti sih, nembak 3 poin terlalu banyak, tadi sebenarnya di quarter 4, AD mainnya bagus menurut gue di quarter 4, dan juga yang pastinya, mereka tuh tadi udah sempet attack the rim, attack the rim, udah mulai mendekat skornya, eh habis itu dia, malah nembak 3 poin lagi, jadi gak masuk deh, dan Lakers pun hari ini, 3 poinnya 10 dari 34 pertandingan ini, dan terutama untuk Markiev Morris, dia sih memang lagi slump ya, gue pengen kasih ide untuk dia gak nge-shoot, tapi kalau orang lagi slump itu harusnya dia nembak, terus sampai slumpnya hilang sih, tapi Markiev Morris luar biasa sekali dia statistiknya ya, 0 dari 21 in his last 5 game untuk 3 poinnya, so ouch, that is really bad, dan ya, tapi good news sih untuk Lakers, good newsnya, wah satu doang good newsnya, yaitu AD mainnya udah semakin bagus aja, dan juga gerakannya udah semakin solid, dan semakin smooth aja, setelah kita tau dia cedera Cav, hari ini AD mencatat 26 poin, 3 steals, dan juga 2 block shot, I think Lakers ini butuh sekali LeBron James, sampai sekarang gue ditanyain terus sama orang, apa nih LeBron James main, gue pun juga gak tau, kita harus nebak-nebak, tapi yang gue harapkan, katanya harusnya minggu ini ya, tapi kayaknya minggu ini kayaknya agak susah, mungkin minggu depan, kayaknya LeBron baru bisa comeback untuk Lakers lagi, dan apalagi, Lakers ini butuh LeBron juga untuk membantu defense yang mereka main, defense yang mereka sih hari ini juga jelek banget sama gue, dan mungkin juga masih ada, apa ya, work in progress, terutama untuk Andre Drummond dan juga Anthony Davis, ini 2 pemain big men yang baru, mereka kayaknya juga masih mencoba untuk berkomunikasi terus, dan juga untuk bisa build chemistry-nya mereka di defense, dan menurut gue juga Mark Gasol, man, man, let Mark Gasol play, I think Mark Gasol bisa bantu defense-nya Los Angeles Lakers juga, dan serta juga, secret weapon Alphonso McKinney juga harus main sih menurut gue sih, jadi gue harapkan nanti Frank Vogel bisa merubah, dan juga nge-tweak dikit lah untuk rotasi pemain yang bisa membantu performanya Lakers ke depannya, oke berikutnya jelas kita harus ngomongin tentang Phoenix Suns nih, yang berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers gue dengan skor 109-101, congratulations kepada semua fans-nya Phoenix Suns, wah akhirnya bisa lolos ke playoff nih, mereka clinch playoff setelah 11 tahun, lalu terakhir mereka masuk ke NBA playoff, katanya dulu tuh masih Devin Booker di SMP, di Henry Eaton masih umur 11 tahun, jadi luar biasa banget pencapaian ini, dan ini berkat Chris Paul menurut gue gila ya, impact-nya Chris Paul datang, itu bisa turn around this franchise, karena ini udah 44 kali menang, jadi kalian bisa tau ya, itu seberapa besarnya impact-nya seorang Chris Paul, kita tau tahun lalu pun ya mereka di bubble sih bagus ya, tapi jelas gak sebagus sekarang ini untuk Phoenix Suns, dan hari ini pun Chris Paul dengan 28 poin, dan man, dia mengambil permainan di pertemuan, selesai di second half pun juga sebenarnya poinnya banyak banget sih tadi ini, yeah, he had a personal 8-2 run, tadi untuk di quarter 4 akhir, untuk merubah dari 1 poin game, menjadi 7 poin game untuk Phoenix Suns, dan beberapa kali dia nge-scornya, dijaga sama Paul Joss, gila dilewatin, terus tadi Paul Joss sama dia, dia refuse to lose though today, dan dia juga bisa memanfaatkan semua mismatchesnya dia, so it's just a smart-smart play banget tadi dari Chris Paul, Devin Booker pun hari ini juga mencetak 21 poin, sedangkan untuk Lippers hari ini mereka gak box out, menurut gue sih, itu membuat mereka kalah, dimana mereka itu membiarkan Phoenix Suns mendapatkan 15 offensive rebound, paling ada Zubac yang main, walaupun ada Zubac main pun, Clippers pun masih kalah reboundnya, dan tadi pun juga mereka mencoba untuk main small line-up, menurut gue, kalau gak ada Kuwait sih agak susah sih untuk main small line-up ya, karena kalau gak ada Kuwait, gak ada yang bantuin rebound juga sih, untuk Los Angeles Clippers, dan ya, dari Clippers hari ini ada Paul Joss hari ini yang selesai dengan 25 poin, lalu ada Utah Jazz, hari ini Utah Jazz membantai habis Sacramento Kings dengan skor 154-105, franchise record untuk skornya Utah Jazz hari ini, gila ya, tadi hampir 52 poin dong menangnya, tapi untungnya tadi siapa namanya? Justin siapa gitu, tadi namain terakhir itu bisa nembak 3 poin, untungnya, biggest loss untuk Kings at home, 8 pemainnya Utah Jazz hari ini mencatat double figure, Bogey mencatat 24 poin, dan juga Jordan Carson mencatat 23 poin, serta Utah Jazz pun juga on fire banget, dari 3 poinnya dengan 24 3 poin shot, jadi itu dari NBA yang gue ingin bahas, dan kita udah lama nih gak bahas basket lokal, jadi gue pengen bahas basket lokal dulu, kita tau mainnya ini ada beberapa pemain yang dipanggil ke, tim nasenior ya, dari tim Indonesia Patriots, ada Aldi Zatur, ada Ali Bagir, ada Yuda Saputra, serta ada 2 pemain naturalisasi dari benua Afrika, yaitu ada Dem, dan juga ada Kane, yang akan naik semua nanti, dan juga latihan bareng, belum tentu semuanya main sih, kayak nanti di VBA Asia Cup Qualifier, ini baru tahap seleksi, dan juga mungkin Coach Rakyat yang paling lihat, kira-kira siapa yang cocok untuk bisa dibawa, setau gue sih itu ya, tau gue kalau gue salah, kalian boleh koreksi di comment section di bawah, ya, a great choice menurut gue itu, 3 pemain terbaik kemarin ini untuk Indonesia Patriots, Aldi bisa provide shooting, bisa provide size-nya dia juga, dan anak ini gak takut, gue yakin kalau ada main di level internasional pun, sama dia juga pasti akan dihajar, terus ya anak dari dulu, gue pertama kali nonton dia di IM, gue udah tau, anak ini punya swag, dan juga dia punya mental yang luar biasa, dia gak pernah takut kalah, dan juga gak pernah takut diomelin juga pelatih, lalu ada Ali Bagir, Ali Bagir jelas akan provide size, dan juga defense-nya dia, dia akan bisa matchup menurut gue, melawan shooting guard lawan, dan juga small forward lawan, anak juga punya potensi tinggi banget, untuk menjadi salah satu pemain, terbaik sebagai, salah satu pemain defender terbaik, nantinya untuk tim nasional Indonesia, lo yudah, meh, yudah kita gak usah ngomongin lagi ya, ini baby prastawa menurut gue, nembak dari mana aja juga berani, dan juga kecepatannya, visinya dia di lapangan, juga luar biasa, dan dia juga udah punya pengalaman, ya dulu latihan dengan tim nasional Indonesia, jadi good luck, untuk 3 pemain tersebut, dan serta 2 pemain aturisasi, calon aturisasi dari benua Afrika, ini juga gue harapkan, juga mereka bisa masuk, karena mereka atletis sekali, jelas akan membantu defense, rebound, dan offense dikit-tinggi, juga pasti akan bantu sih, menurut gue, jadi ya, kita liat aja nih, kira-kira siapa yang akan masuk ke tim nasenior, tapi yang pasti gue punya satu nama nih, yang gue tadi harapkan juga, untuk bisa masuk ke tim nasenior, kira-kira siapa guys, ya dia adalah sentri Indonesia Patriots, yaitu Kelvin Senjaya, menurut gue Kelvin juga solid, performansnya saat di IBL Bubble, dia punya beberapa game yang double-double juga, block shotnya juga bagus, menurut gue, tadinya gue harapkan, biar Vincent itu ada saingan, di senior, karena kita tau sekarang ini kan, saingannya Vincent, hanyalah lesson prosper, untuk di tim nasenior, menurut gue kalau ada, Kelvin Senjaya mungkin juga bisa memotivasi, Vincent juga to get better, dan juga bisa nge-push juga di, tim nasenior Indonesia, dan Kelvin pun menurut gue, pantas banget, untuk mendapatkan, sebuah kesempatan, dia pemain big man muda, dia udah pernah main di Jones ya, di Jones Cup dulu, bersama tim nas juga, men, ya, tadinya I wish, Kelvin bisa, masuk juga ke tim nas, kan kita tau tim nas kita itu, paling butuh adalah size ya, jadi dengan hadirnya, Ali Bagir, Aldi Zator, dan juga kalau ada Kelvin, itu size-nya bener-bener, akan bisa membantu banget, tapi pasti, kita semua excited banget, untuk tim nasional Indonesia kita, apalagi kita tau, nanti Brandon Juwaro, gak bisa bermain ya, di window ketiga, karena cedera, gue masih mencoba, untuk bisa interview Brandon, agar bisa menjelaskan situasinya, karena gue juga pun gak tau deh, cedera-cedera, setelah gue sih, cedera pinggang, tapi gue gak bisa pastiin banget, jadi menarik banget, di window ketiga, kita tau akan ketemu dengan, Korea Selatan, Thailand, dan juga Filipina ya, akan ketemu semuanya, and that's gonna be fun time, kita gak sabar sih, untuk bulan Juni, dan kita pastinya nanti akan live, untuk no bar bareng ya, untuk FIBA Asia Cup Qualifier window ketiga, lalu berikutnya, ada berita juga dari Derek Michael, kemarin ini, Derek Michael udah berangkat ke Australia, untuk langsung latihan di NBA Global Academy, kemarin sebenarnya kita, gue sama Derek udah sempet ngobrol, sebelum dia berangkat, ingin interview dia, tapi gue mikir, kayaknya mendingan nunggu Derek, ada di Australia dulu kali ya, biar kita tau juga, dia ngapain aja di Australia, dan juga latihannya seperti apa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi kita nanti akan atur sama Derek, ya pastinya, kita doakan, yang terbaik, Michael di Australia, all the best, just keep working hard, just take it day by day, menurut gue, gue yakin Derek bisa banget sih, improve nantinya disana, dan akan menjadi salah satu pemain terbaik, di Indonesia di masa depan, oke guys, jadi itu sekarang, itu berita-berita, sekarang kita akan masuk ke prediksi ini, adalah sehap segmen, yang di Youtube, oleh banyak orang juga, ya gue seneng banget, wow hari ini 3-0 lagi guys, wah gila 2 kali dalam seminggu, jarang-jarang ya, bisa 3-0 2 kali dalam seminggu, gue happy banget, tapi pasti, let's keep this trick going, semoga besok kita juga bisa menang, lagi, ada 6 pertandingan, besok ini di NBA, game nya gak ada yang big game banget sih, jadi, paling yang paling harus kita pantau adalah, Golden State Warriors ya, melawan Minnesota Timberwolves, kita tahu Golden State, main abis dibantai, abis sama Dallas Mavericks, dan hari ini pun, Steve Kerudongo, our play of stars today, rasanya dia, ya abis dibantai, gue rasa sih, besok Golden State Warriors, harusnya bounce back, melawan Minnesota Timberwolves, ya gue akan memilih GSW, minus 5,5, lalu ya, let's go with Milwaukee, minus 12,5, karena melawan Rockets, harusnya ini pembantaian sih, karena Rockets pun juga, udah gak ada John Wall, dan mereka pun juga, udah gak ada yang dikejar sih, mereka hanya perlu tanking aja menurut gue, dan yang terakhir, main, Dallas ini juga kayaknya lagi, on a mission, mereka gak mau main di play in tournament, jadi besok, Dallas akan melawan Pistons, tampaknya Dallas harusnya sih menang sih, walaupun kita tahu, Dallas itu suka play in, play up to their competition, misalnya kalau ini tim yang biasa aja, mereka akan mainnya biasa aja, tapi gue harapkan sih, besok mereka mainnya akan bagus, jadi gue akan memilih Dallas, minus 5,5 juga, jadi itu adalah pilihan gue, sekarang kita akan pindah ke Top Shoes, Top Shoes cuma ada satu doang, ini cuma dari LeBron doang lagi, LeBron walaupun gak main, tapi sepatunya tetap mengundang perhatian, di hari ini memakai, Off-White X, Nike Rubber Dunk Tonight, ini lumayan keren, warna hijaunya, dan desainnya lumayan unik ya, terlalu ya, Off-White itu keren sih menurut gue, dan ini ada calon rookie di NBA, Jalen Green, yang sudah direkrut, dan juga menandatangin kontrak, bersama Adidas, wah gue kaget banget sih, gue kira dia akan naiki, karena dia gayanya naiki banget sih menurut gue, tapi yang pasti, kayaknya Adidas cut him the check, dan juga Jalen Green punya potensi sekali, untuk jadi salah satu bintang nantinya, di NBA di masa depan, sekarang kita pindah ke Top Shoes, banyak juga di Top Shoes hari ini, yang pertama ada Devante Graham, how did you make that, LeBron? that is so tough, lalu berikutnya ada Jokic, wah Blokz Zayn Williamson nih, to give Nagis the win tonight, Jokic juga hari ini menurutnya jago banget deh, lalu ada Bam Adebayo nih, mentally scarred, Jakob Pertol with this dunk, lalu ada Austin Rivers nih, steals the ball and loves it too, Uncle Milsef for the dunk, wow Uncle Milsef bisa dunk nih, and won, lalu ada Wizards nih, dunk party, kita mulai dengan Daniel Gafford dulu nih, on Kyle Kuzma, lalu, Chandler Hutchison man, ini dia kayak terbang menurut gue lo, he flies to the rim man, for this one, and of course, the dunk of the night, Rui Hachimura dunks it on, Anthony Davis, oke, that's all for the top, please, sekarang kita pindah ke player of the day, player of the day, let's go with Jalen Brown, hari ini menurut gue, Jalen Brown luar biasa, dengan 38 poin, 7x 3 poin shot, lalu juga 7 ribon, dan hanya 1 TO saja, dalam 37 menit, dan Boston Saltis pun, hari ini bounce back juga, menang dengan skor, 120-11 atas Charlotte Hornets, so guys, itu dulu untuk timeoutnya hari ini, thank you so much guys, for watching, thank you so much, for always supporting timeout, I really appreciate it, please, kasih feedback juga, kalau kalian punya feedback, tentang timeout, kalian boleh tulis juga, di comment section di bawah, gue selalu open sekali, untuk kritikan, dan juga untuk masukan, so yeah, itu dulu, abis ini gue mau istirahat, mau tidur, so once again, thank you so much guys, untuk support, jangan lupa untuk like, and jangan lupa untuk komen, and I will see you guys, tomorrow, peace out!